hai 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 lanjut favor oke lanjut dari video kemarin saya sudah empat hari duduk di sini sampai pengperingatan ya Pak tutorial kulit-kulit yang lengkap tentang pembelajaran pada mesin patah sesi pertama kita di Diko Squad yaitu kita belajar tentang patah sekarang kita masuk ke dalam prinsip dasar modifikasi gigi rasio apa yang dimotif pada gigi rasio apa yang dimotif enggak tahu oke gigi rasio standar saya tampilkan lagi di sini ya dilihat dari bentuk guys kalian harus sudah bisa melihat bentuk kemarin guys saya sudah bagikan tentang bentuk gigi rasio yang belum nonton kemarin ini matiin dulu kalian nonton kemarin akhirnya akan bicara hal yang lebih mengusingkan di sini ya sebelum ini terlalu jauh jauh bener dengerin omongan saya balik dulu ke kemarin bagi yang baru nonton ya bagi yang setia mengikuti berarti anda niat belajar oke karena tidak nyekip ini dari sini tadi saya ngomong untuk yang baru nonton baru mungkin baru nemu ya channel Diko Squad jangan lupa jangan disekip ini biasa di awal-awal kita buat seperti itu nih biasa ngiklangi ngomong apa eh eh masih inget ya anak-anak aja itu ya langsung kip pokoknya oke 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 ini adalah gigi rasio kalian perhatikan bentuknya dari gigi satu gigi dua tiga empat saya jelaskan hari kemarin satu yang paling kecil dua kakaknya tiga lebih gede lagi empat paling gede karena ini kebetulan empat speed yang saya bahas tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk enam speed ya pun sama seperti itu semuanya di as primer paling kecil adalah gigi kecil gigi satu oke kalian lihat perbedaannya dari gigi satu ke gigi dua jangan lihat jangan hitung angkanya oke jumlahnya tapi lihat perbedaan diameternya oke ya ya kelihatan kan ini meningkat senang suhu iya kelihatan ada kata gigi satu ini taruh di depan ya dia akan meningkat gitu di depan juga sama meningkat oke sekarang kalian perhatikan apa yang biasa dimotif pada gigi rasio adalah pasti gigi satu pasti gigi satu dirubah nomor satu dirubah seperti apa nah biasanya gigi satu itu kan pasti pendek sekali pendek sekali kalian udah harus ganti gigi dua padahal setiap kalian ganti gigi itu itu akan mengurangi kecepatan oke ya jadi nggak kayak metik kan tuh gitu nah gimana caranya gigi satu tidak terlalu membuang banyak waktu untuk pindah ke gigi dua dan biasanya kalau dari satu ke dua motor kalau standar kan gitu ya Pak ada apa namanya penurunan RPM yang signifikan sekali ya karena ini bentuknya dari gigi satu ke dua jaraknya jauh dari diameter segini ke segini itu jauh dari dua ketiganya pun jauh oke tiga ke empat ya udah nggak deket tapi biasanya gitu gigi empat setiap motor kalian pasti tidak terasa lari ngempos karena apa memang berat sekali giginya gitu karena tidak berhasil mencapai kecepatan mulai dari gigi satu oke terlalu ringan seperti apa bentuk profil gigi yang sudah dirubah latihannya antara gigi satu ke gigi dua perbedaannya seberapa diameternya oke dua ketiga tiga ke empat juga tidak terlalu jauh juga tidak terlalu jauh dibandingkan yang ini yang atas ya oke menjaga apa menjaga rpm power rpm mesin power mesin ini tidak drop ya kondisinya rpm tinggi terus dihidu itu untuk drag untuk res gimana caranya rasinya pendek-pendek tidak panjang-panjang seperti rasio drag itu panjang-panjang-panjang bisa gede-gede banget kalau udah merotes tidak mungkin pakai gigi satu seperti gigi drag ngotong enggak bisa keluar tikungan nanti iya kelamaan eh 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 itu dari bentuk sekarang kita lihat dari hitungan Oke plus dari rumusnya cara menghitung gigi rasio plus dari bentuk grafiknya Oke sekarang kita akan lihat data kita usah tidak usah hitung itu ke suwin kita ambil data aja mana stop mabu hitam Hai eh toh nyampe toh ini akan saya basing oke kamu bacain aja sih dong sini-sini-sini ini di syuting saya punya data beberapa motor yang dulu sudah saya kumpulkan ya ini sebenarnya saya juga masih ngapal ya kadang-kadang saya harus lihat lagi maka dari itu ini yang harus kalian punya data-data seperti ini ini ada motor supra Green legenda ini gigi rasionya ini ada motor nah ini macam-macam ada gigi-gigi rasionya tarik set nah banyaklah kita akan hitung dari yang yang mana maunya tinggal pilih Jupiter Om yang sering-sering banyak gemari Jupiter di Oh hilang ya ini karisma Jupiter set-tipen PK ya ini saya Oke eh saya tuliskan gitu Jupiter 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 1st artinya gigi 1 2nd artinya gigi 2 3rd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th nah gigi 1nya ini primer ini sekunder berapa berapa primernya gigi 1 1238 berapa gigi 2nya 1733 berapa gigi 3nya 2128 berapa gigi 4nya 2123 inilah guys primer sekunder disini ada namanya Ratio atau Ratio perbandingan gigi apa yang dibandingkan rasio ini adalah sekunder jumlah gigi sekunder dibagi primer itu akan menghasilkan rasio rasio tiap gigi oke kita itu nih guys baru beli 3 juta setengah mantap Sekurang哦 Hai 1,33 23 dibagi 21 Hai 1,09 ya ini adalah data Jupiter contoh ini saya menggunakan penghitungan menggunakan Jupiter kalian lihat di sini gigi tiga dan gigi empat kok sama ya jumlahnya Oh iya sama Pak ya maka dari itu tadi kemarin saya jelaskan tentang bentuk gigi dan modul gigi itu berbeda Oke kayak yang kemarin kan jadi satu Jupiter dengan gigi satu Jupiter Iya ya berbeda berbeda ya meskipun ukurannya 12 tapi diameter berbeda jauh dari kemarin aku ya dari kemarin Oke sekarang saya akan tunjukkan di sini gigi tiga dan gigi empatnya Jupiter standar kebetulan dan saya nggak ada giginya tapi intinya seperti ini hitungannya depan boleh beda tapi belakang eh depan boleh sama belakangnya pasti beda karena pasti dua satunya di gigi primer ini pasti lebih kecil daripada dua satunya di gigi primer gigi empat ini pasti lebih besar daripada ini berarti modulnya modulnya lebih kasar yang gigi empat Oke iya di titikannya modulnya halus kelihatan nggak giginya antara yang ini dan yang ini misalnya sama-sama 21 nih yang ini kecil-kecil yang ini gede-gede Oke iya betul dan kelihatan nah ini contohnya begini kalau kalian nggak nonton yang kemarin ya bingung tonton yang kemarin tahu saya sudah punya data ini gimana saya jelaskan dulu tadi bahwa motor standar berbandingan yang mana gimana motor standar itu kenapa ada fenomena gigi satunya pendek sekali kenapa pendek sekali karena itu buat harian buat bawa beban buat boncengan buat nanjak buat ke kampung buat pulang kampung buat musik segala keperluan ini satu dibikin menteng sekali Hai dalam balap kalau mesin kamu sudah powernya gede tapi rasionya kamu tetap standar gigi satu bisa setar kebalik motornya gimana sih melintir ke kita akan bikin grafiknya seperti ini ini perhatikan kemudian lagi grafik ini 1234 gigi satu gigi dua gigi tiga gigi empat ya di sini ada 1234 ini adalah rasionya ini adalah giginya Oke untuk gigi pertama berapa nilainya 3,16 ini tiga ini tiga setengah 3,16 kira-kira di sini kalian punya titik satu Oke di dua 1,94 ini ada dua ini satu setengah ini Hai eh jika ini kalian galis hubungkan grafiknya terlihat grafik seperti itu Oke untuk membahas dan cara menghitung gigi rasio channel sebenarnya membahas banyak kalian tinggal nonton Oke tapi semoga saja dari segala yang sudah kalian nonton ditambahin ini dari saya yang ala kadarnya kayak gini kalian jadi tambah paham Oke bukan bagusan bagusan saya atau bagusan dia itu enggak penting kita sama-sama kita satu Indonesia kita satu-satu salam satu aspal kalian sering ngomong begitu ya salam kuku irang kalian bilang begitu waktunya apa kita sama ngapain kalian cari perbedaan Oke semoga saja dengan apa yang saya sampaikan saya bawakan ini bisa menambah bukaan pikiran kalian kita lihat grafiknya disini ini grafik curam sekali turun kenapa ini saya sebut curam karena jika dibanding yang ini jauh ini landai sekali ini lebih landai lagi kalau mau landai itu giginya disini kira-kira kan jadi landai misal tapi ini disini ya inilah gigi standar gitu loh ini gigi standar jadi intinya kalau nanti kalian ketemu grafik bentuknya curam sekali itu pasti drop sekali ya Hai paham paham inilah gigi Jupiter misal maksudnya drop sekali dari 3,16 turun menjadi 1,94 berapa ini reduksi 3,16 dikurangi 1,94 1,22 reduksinya nah yang ini 1,94 dikurangi 1,33 0,63 0,61 yang bawahnya 1,33 kurangi 1,09 berapa itu 0,24 lihat ini kan gede banget paling besar Oke jadi gigi satu ke gigi dua itu ya kayak gini kalian udah ngerasain motornya nah ini lihat secara hitungannya dua ketiga begini tiga keempat begini Oke kecil sekali ngempos banget gitu loh Hai tiga keempatnya hampir tidak terasa berat satu keduanya ngempos apa drop banget gitu ya nah ini kan perbandingan rasio gigi standar untuk cc standar power standar jika kalian dioprak-oprak untuk main road trace atau drag back apalagi drag back cc-nya sampai 200 maka gigi rasio ini tidak akan bisa buat Hai buat balapan balapan ya timnya pasti jelek Oke satunya powernya gede ya kan Hai dua nyalais melintir-melintir orang karu-karuan motoren powernya terbuka sia-sia ya nah berapa kan yang di yang dibuat contoh aja saya punya satu set gigi rasio Jupiter yang sudah rubahan tapi saya nggak tahu ini untuk apa karena ini bukan punya saya Oke tapi intinya orang bikin gigi rasio ya tujuannya itu ke situ merubah reduksi-reduksi gigi yang terlalu berat dan gigi-gigi yang terlalu lama-lama tiga empat tiganya panjang banget tuh sehingga empatnya baru masuk lagi tuh panjang lagi ya saya akan hitung disini gigi satunya nah saya hitung sini nih sebelahnya aja nih gigi satunya pakai 14 gigi duanya 35 gigi sekundernya terus gigi duanya disini saya pakai 16 terus disini saya pakai 27 di salah satu ini ke-8 eh gigi tikanya ini 29 Gigi primernya Gigi tiganya ada di 21 Standar ini Terus Gigi 4 nya ada di 20 Ini ada di 22 Oke kita hitung Hitung speeder mana dong Merah Ini adalah gigi yang Merubahan Kalian bisa lihat ya Berbeda dengan sebelahnya Kita hitung Hasil dari yang merah Rasionya berapa ini disini Kita hitung Ratio 35 bagi 14 2,5 28 bagi 16 1,75 Gigi tiganya 1,33 29 bagi 21 1,38 22 bagi 20 1,1 Oke ini adalah rasio yang lama 3,16 Sekarang yang baru adalah 2,5 Nah konsensusnya adalah Semakin Rasio Gigi Itu besar Terasa Ringan Oke paham Paham 3,16 1,94 Ringan mana Ringan tigis 3,16 Oke paham Oke sekarang 3,16 Sama 2,5 Ringan mana 3,16 Masih ringan ini ya Jadi Kita memodifikasi gigi 1 Untuk lebih berat Oke Ya Agar gigi 1 nya Tidak terlalu cepat Abis Ya Napasnya Wut Gak kayak gitu tapi Wut Lebih panjang lagi Lebih panjang lagi Gigi 2 nya 1,94 Standarnya Sekarang 1,75 Lebih berat lagi Betul gak Biar apa Habis gigi 1 Masuk 2 nya Panjang lagi Ngerusin ya Yang ketiga 1,33 Standarnya Sekarang jadi 1,38 Loh Ini kok jadi ringan Ya kan lebih besar ini Iya betul Daripada ini Kenapa lebih besar ini Agar lebih dekat ke gigi 2 Oke Jadi gigi 3 Tidak terlalu nge-drop Oh siap Siap Yang ini 109 Yang ini 1,1 Uh gede ini lagi Biar lebih dekat ke gigi 3 lagi Biar gak nge-drop Oke Seperti itu Kita gambarkan grafiknya yang kedua Gigi 1 nya ada di 2,5 Ini 2,5 ini disini berarti Gigi 2 nya ada di 1,75 Berarti ada di sini Eh 1,75 kok disini nih Gigi 3 nya 1,38 Yang tadi 1,33 Nah Gigi 3 nya lebih tinggi sedikit lah Disini Ganding Yang ini 109 sama 1,1 Wah lebih tinggi sedikit Jadi grafiknya yang kedua Bungkurnya adalah Begini Oke Nah gigi 1 tidak terlalu turun jauh Sehingga lebih nyambung Lebih nyambung Bukan di 2 Jadi 2 nya juga tidak terlalu tinggan Jadi 3 Tapi ini bukan ratio drag Kalau menurut saya Oke Mungkin dia membuat ratio drag seperti itu Untuk mesin seperti apa Oh Secara umum Ini gigi 3 dan 4 masih kurang berat Kalau untuk cc besar sleep engine ini Contohnya gitu Terus ratio drag seperti apa Nanti kita akan belajar ke depan Yang penting kalian belajar dulu ini Prinsip dasar modifikasi gigi ratio itu tadi Oke Intinya membuat gigi-gigi itu rapat Oke Dan tidak terlalu ringan Oke Dan dasarnya mau matanya julingko Oh iya pak Yuk Tetong banget coba ya Oke Alin juga pusing kan Masuk sudah pusing Masukannya Biasa Oke Seperti itu modif gigi ratio Terus Apalagi yang mau dibahas Oke Berarti Tidak-tidak semudah itu Menganibal Atau memodif gigi ratio ya pak Satu itu Yang kedua Kesimpulannya apa Kita bahas gigi ratio Kesimpulannya Pokor seperti apa Gigi ratio nya harus Pas Pas Ya Jadi kalau kalian punya mesin Terus kalian lihat mesin orang Motornya kenceng Larinya pas Maksudnya Gigi ratio nya enak Enak Terus kalian kepengen gigi ratio nya dia Jangan seperti itu cara mikirnya Harusnya gimana pak Belum tentu Kamu ngapain Kepengen ratio nya dia Emang mesinmu sama Emang mesinnya dia Oh iya betul Betul Belum tentu Siap Siap Jadi jangan ngimpi Aku pengen beli ratio itu Kenapa Itu kemarin menang Dia pakai ratio itu Aku kepengen Sekalian gimana caranya Pengen beli Akhirnya setelah beli Jadi dipahang Kok beda ya Modar Kok jadi lemot ya Mungkin saja Beratan ya Jadi caran saya Gigi ratio tidak sekali jadi Kalian perlu riset dan riset dan riset Kenapa Saya yakin Saya bicara seperti ini Sebenarnya teori-teori yang saya berikan itu Ibaratnya ya selesai Kalau kamu punya dino Kelihatan semua disitu dino nya Gigi 3 terlalu berat Gigi 4 kurang enteng Contohnya gitu Gigi 2 nya kurang berat Bisa kelihatan Tidak perlu di cek di jalan ya Pak Tidak semua punya dino Tidak semua bisa Mendainokan motornya Bukan masalah Gak punya duit Mungkin tempatnya jauh Ya Kayak saya Saya gak punya duit Dan tempat saya Gak jauh juga Tapi saya tidak dino Karena Pak Saya sibuk bikin Tutorial ini Oke Dan sebaik saya menyampaikan seperti ini Daripada saya harus sibuk dino Untuk saya sendiri Oke Yang penting teorinya Semoga saja teorinya bisa menginspirasi kalian Untuk bagaimana sih berpikir Oke Itu saja yang ingin saya sampaikan Bukan bagaimana Atau berapa Rasi yang dipakai Itu gak penting Kalau kalian mau nonton sepek-sepek Tontonnya di Digo Racing Kalau kalian ingin belajar Bagaimana caranya Belajar disini Di Koso Barat Oke guys Kayaknya udah sampai bahas Saya bicara Belum nafas Belum minum Belum makan Ini sudah berapa menit mas Hampir setengah jam Pak Hampir setengah jam Seperti itulah Bredjik modifikasi gigi rasio Oke Ikuti terus Kelanjutannya video Besok kita akan bahas Setelah rasio diganti Setelah rasio dirubah Masih ada yang dimodif Yaitu apa Apa keunggulan dan kekurangan Rasiometik Pada motor kalian Rasio bebek Yang dibuat metik Yang dibuat tanpa ngobling Injek gigi masuk Injek gigi masuk Biasanya kalian harus ngobling Itu akan membuat lama time Oke Walaupun di road race Kadang-kadang itu harus Main ngobling Tapi di dark race Itu akan mengurangi time Makanya besokan Saya akan sampaikan Kekurangan dan kelebihan Terima kasih Yang sudah nonton video ini Selanjutnya ditutup Sama Marsho Orang Marsho Sudah mulai ngantuk Nggak mikir Jadinya ngantuk Oke Serti guys Oke guys Jangan lupa kalian Yang pengen lebih Belajarnya lebih dalam lagi Atau pengen sharing-sharing Bisa Masuk ke Telegram ya Ada di Di IG Tigo Racing Speed Nah disitu di Bioda Ada Alamat timnya Oke